Intro Pemirsa masih bersama kami di presisi siang untuk mengetahui pantauan arus selalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah. Berikut laporan Brigadir Dera, petugas NTM Sikor Lantas Polri. Selamat siang Pemirsa, kembali bersama saya Brigadir Dela Osvi melaporkan situasi lalu lintas terkini. Dan untuk yang pertama kita akan mulai di kawasan DKI Jakarta, tepatnya di JPO Kuningan, Jakarta Selama. Pemirsa, pada siang hari ini arus lalu lintas dari arah Mampang menuju Menteng via arteri terpantau ramai. Hal serupa juga terjadi dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Mampang maupun Menteng yang akan menuju ke Pancoran. Terlihat dari jalur arteri terjadi adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, di mana ini terjadi sepanjang 500 meter di belakang garis top selepasnya kembali lancar. Kami himbau bagi para pengendara yang melintas di arteri untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk di tol dalam kota, kami ingatkan untuk tetap berhati-hati. Di mana memang sejak pagi tadi sudah terjadi adanya laka lantas pada pukul 06.00 sampai dengan pukul 08.30 di ruas tol dalam kota dari arah Cawang menuju Kuningan. Namun sampai saat ini situasi sudah dalam keadaan normal, di mana kecelakaan sudah dievakuasi dan lalu lintas dari arah ini terpantau kembali lancar. Dan kami ingatkan bagi para pengendara untuk lebih waspada saat berkendara, terutama kendaraan yang akan melintas di tol dalam kota. Kemudian kita bergeser ke kawasan Pospol Cisarua, Bogor. Pemirsa dapat kita lihat arus kendaraan di kawasan Puncak pada pagi, sponsor kami pada siang hari ini dari arah Puncak yang akan menuju Jakarta maupun Ciawi. Saat ini dalam keadaan ramai, terlihat kepadatan volume kendaraan yang akan menuju ke arah Puncak, di mana kami ingatkan untuk lebih berhati-hati dan tetap memprioritaskan para pejalan kaki mengingat banyaknya aktivitas masyarakat di kawasan ini dikarenakan terdapat adanya pasar di sepanjang jalan dari arah Puncak punuju Jakarta maupun dari arah sebaliknya. Harap para pengendara antisipasi juga kendaraan umum yang menaik turunkan penumpang, serta aktivitas pasar yang berada di kawasan ini, sehingga kami ingatkan untuk lebih waspada saat mengendarai kendaraan, terutama kendaraan roda dua. Kemudian kita bergeser ke kawasan Simpang, Gereja Santo Petrusolo, Jawa Tengah. Arus kendaraan pada siang hari ini dari jalan Dr. Muardi menuju ke jalan Selametriadi terpantau kondusif lancar, sesekali terjadi mengalami adanya antrian kendaraan menjelang trafik light selepasnya kembali lancar. Dan untuk dari jalan Selametriadi yang akan menuju ke jalan Dr. Wahidin saat ini masih terpantau normal, kami himpah bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati dan kami ingatkan bagi para pengendara untuk tetap memprioritaskan para pejalan gaki mengingat terdapat adanya zebra cross di sekitar kawasan ini. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Simpang, Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus kendaraan pada siang hari ini dari arah Surabaya menuju Malang saat ini terpantau lancar. Dan untuk dari arah Surabaya menuju Malang maupun Mojokerto, dapat kita lihat arus lalu lintas di kedua arahnya masih terpantau ramai dan tetap lancar. Namun kami imbau bagi para pengendara khususnya roda dua untuk lebih berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan alat angkutan berat yang melintas di sekitar kawasan Simpang, Japanan Porong. Dan untuk lebih waspada lagi mengingat adanya pertemuan arus lalu lintas dari arah Surabaya menuju Malang maupun arah Mojokerto. Pemirsa untuk itu kami ingatkan bagi para pengendara untuk selalu patuhi aturan lalu lintas serta kami ucapkan terima kasih bagi para pengendara yang telah mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas. Untuk mengupdate informasi seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 ataupun melalui SMS center di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dil Osvi, selamat siang dan sampai jumpa. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di presisi siang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan Youtube TV Radio Polri serta channel siaran digital teresterial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.